selamat datang di indoriek tv aku bakal reaction sesuatu yang agak berbeda dari reaction-reaction sebelumnya biasanya aku reaction video-video lucu ya jadi kali ini aku bakal reaction video 10 pelakon wanita paling cantik di malaysia 2018 oke, aku penasaran lihat pelakon paling cantik di malaysia 2018 ini versi apa ini ya, aku gak tau ini versi apa tetapi ini yang paling tinggi view nya jadi sepertinya ini memang daftar nama aktris wanita paling cantik di malaysia 2018 ya tahun 2019 nya belum keluar jadi aku penasaran lihat dan aku bakal kasih tau kalian yang mana yang paling aku suka diantara daftar nama ini dari 10 aktris ini akan aku pilih salah satu yang paling aku suka dan paling cantik kalau menurut aku ya jadi langsung kita lihat aja penasaran melihat yang cantik-cantik top 10 pelakon wanita paling cantik di malaysia 2018 oh ini dari diva gojes hello you all, diva gojes in the house sebelum itu jangan lupa untuk klik pada butang subscribe dan juga butang loceng yang comel ni ok sebagai pelakon ramai juga yang berpendapat pakat saja tidak mencukupi mereka juga perlukan pakej lain kecantikan adalah merupakan salah satu darinya saban tahun juga kita boleh lihat kemunculan wajah-wajah baru menghiasi dunia hubungan tanah air ramai juga diantara pelakon wanita tanah air yang terlalu cantik oh ini yang sama cinta lunai ni masih lagi cantik dan anggun bergaya hari ini diva gojes bawakan senarai khas top 10 pelakon wanita paling cantik di malaysia untuk tahun 2018 ok lombor 10 Zahira McWilson Zahira McWilson Nur Zahira McWilson binti Zaino dilahirkan pada 1 Februari 1995 oh mirip ini Zahira McWilson Zahira juga sebenarnya merupakan anak kepada bekas penyampai politik India Zaino Johari McWilson Zahira adalah anak kelahiran Kuala Lumpur namun membesar di Sydney Australia beliau berkutungan British dari sebelah Papa dan Melayu dari sebelah ibu Zahira merupakan anak selung dari 4 adik beradik dari segi pendidikan pula Zahira berkelulusan serjana muda pengurusan sumber manusia dari sebuah universiti di Perth Australia pada 2015 beliau pernah menjalankan hubungan cinta dengan pelakon Zul Arifin namun jodoh tak pandang asli enggak bibirnya dia Amirah Rosli si cantik jelita Amirah Rosli dilahirkan dengan nama Nurul Amirah Izzati binti Rosli pada tahun 1991 di nama Malatisya Allah Oh ini Amirah merupakan anak sulung daripada 4 adik beradik kepada pasangan Nur Zahira Ahmad bekas pengurus ANR di Warner Music Malaysia dan Rosli Ahmad seorang bermusik dan pengubah lagu satu masa dahulu beliau pernah menetap di London bersama semua ahli keluarganya dan bersekolah di London selama 6 tahun kemudian kembali ke Malaysia setelah urusan kerja bapanya selesai beliau juga merupakan pemegang diploma teater di akademisi kayak ada Arabian-Arabian gitu ya Pakistani mukanya wow itu anaknya sudah nikah ya Nelidia Sandros wow salah seorang kakaknya ialah Ukasha juga bergiat aktif sebagai pelakon ibu bapanya berketurunan siam dan Melayu patutlah cantik dia mendapat pendidikan di sekolah menengah USG 13 Subang Jaya dan Universi Segi dalam bidang psikologi Nelidia juga terkenal dengan beberapa peranan TV termasuk Friday I'm In Love cinta jalan bukan kerana aku tak cinta dan sedikit kasih dramia namun begitu drama Encik Suami Mat Sari Celung serta lafazkan kalimat cintamu telah membuatkan nama Nelidia lebih popular nombor 7 Elfira Loy Nurul Elfira Loy binti Ahmad Sabri atau lebih dikenali dengan nama Elfira Loy telah dilahirkan sebagai anak kedua pada tahun 8 Mac 1994 di Kuala Lumpur Elfira mempunyai 3 adik beradik iaitu abang sulungnya Ahmad Ezra Loy ketiga Nurul Ezrisah Loy dan keempat adiknya Ahmad Ezrin Loy kebal sekolah mendengar kebangsaan bandar Tun Husin On ceras di awal penampilannya Elfira popular dengan siri Khalisha selain dari berlakon kecantikan Elfira telah membuka ruang untuknya menjadi duta kepada beberapa nama jenama besar asli suara ini untung jadi orang cantik untung jadi orang cantik ema embong si gadis ini sebenarnya bernama Fatimah Rohani Binti Ismail tapi lebih dikenali dengan nama Emma Maembong untuk pengetahuan semua Emma sebenarnya menggabungkan nama beliau dengan nama bapanya Ismail Maembong maka terhasillah nama glamournya itu beliau dilahirkan pada 27 Mac 1992 ini juga Melayu kayaknya Melayu asli kayaknya sebelas adik-beradik bapanya berketurunan Melayu menegal ibunya berketurunan Scotland oh enggak ada Scotland-nya ya sekitar 2015 tapi enggak kelihatan bercinta dengan pelakon Kama Adli namun mungkin jadi jodoh hubungan mereka telah berakhir dan kini lebih selesa berkawan No.5 Ukasha Sandros Nick Zaris Ukasha binti Nick Sen atau lebih dikenali sebagai Ukasha Sandros dilahirkan pada 6 Julai 19 Eropa di kota baru Kelantan beliau merupakan kakak kepada Melidia Sandros dan kakak kepada bekas juara Dewi Remanje 2015 iaitu Rasha Rizros Ukasha satu ketika dahulu pernah bertudung dan kemudian membuat keputusan untuk membukui kembali keputusan beliau menanggalkan tudung telah mengejutkan banyak pihak beliau juga pernah bekerja sebagai pramugari di Air Asia nama beliau disebut-sebut kembali apabila muncul dalam satu drama adaptasi novel iaitu hero seorang Cinderella bersama Tazura dan Fatahami nombor empat Jana Nick wah aku sudah lihat dia Jana Nick beliau dilahirkan sebagai Nurul Jana binti Munir pada 1 Jun 1995 di Suri Petani Kedah dan merupakan anak kedua daripada empat adik-adik dalam keluarganya apa yang menariknya beliau berdarah kacakan China, Pakistan, dan Thai disebelah kedua-dua ibu bapanya patutlah mencerita China, Pakistan, Thailand juga bergiat aktif dalam pastikan Sora di sekolah bersama adiknya beliau juga pernah bergiat aktif dalam pertandingan nyanyian semasa zaman persekulahannya untuk pengetahuan anda Jana dan keluarganya pernah menetap di Amsterdam, Belanda selama 3 tahun sebab itu beliau masih kecil jadi perempuan cantik jadi lelaki handsome reputasi lakonan Jana pernah hangat diperkatakan ketika berlakon dalam si drama Coffee Prince nombor 3 nilofa nilofa pelakon pengacara dan model Nur Nilofa binti Muhammad Nur wah ini asli Melayu ini dilahirkan pada 10 Februari 1989 nilofa dilahirkan di Pasimas, Kelantan dan merupakan anak ketiga daripada 9 adik-beradik beliau mempunyai 5 adik-beradik berlainan bapa bapanya berketuluan Melayu dan ibunya Nur Kartini Nur Muhammad berdarah kacakan Pakistan dan Arab terlalu fahamkan nilofa cantik bukan satu cantik tetapi juga bijak beliau memperoleh 5A dalam UPSR dan kemudian belajar di sekolah mendengar DMRSM Langkawi dan mendapat straight A dalam PMR dan SPM beliau merupakan pemegang ijazah sajana muda perdagangan antarabangsa dan pemasaran koli cita misti sanbe selain itu juga tinggi levelnya berjaya dengan legasi perniagaan tudungnya nilofa hijab oh punya nombor 2 jualan tudung Fasura si cantik manis Nur Fasura binti Syarifuddin cantik ni dilahirkan pada 27 September 1983 Fasura dilahirkan di Pekan Pahang dan merupakan anak ketiga daripada 4 adik beradik beliau juga merupakan anak perempuan tunggal dalam keluarganya Fasura telah mendapat pendidikannya di sekolah mendengar Dato' Mahmud Mat di kampung halamannya dan kemudian melanjutkan pelajarannya di College Rekaan Fashion namun kemudian telah berhenti kerana ingin memberi fokusnya dalam bidang lakonan ternyata semuanya itu sangat berbaloi Fasura juga telah berkahwin dengan pelakon kaca oh sudah nikah setelah cara cinta ketika dalam berlangsungnya pengambaran drama cantik ni Fasura memang Cinderella sangat nombor 1 Mira Filzah Nur Amirah Filzah binti Badyo Zaman atau lebih dikenali sebagai Mira Filzah dilahirkan pada 2 April 1993 beliau merupakan bekas pelajar SMK Amin Yuddin Baki Kuala Lumpur dan graduan jurusan perniagaan antarabangsa di Universi Teknologi Mara Shah Alam Mira Filzah mula mencuburkan diri di dalam bidang peragaan sejak berumur 17 tahun sebelum beralih kepada bidang lakonan drama televisyen pertamanya merupakan dunia lola di mana beliau memegang watak utama sebagai lola sebuah program hijabista yang berkolaborasi bersama Shampoo Sunset namun begitu drama yang telah menaik kerana memira Filzah di pesada dunia tanah air ialah drama Cinta Si Wedding Planner bagaimana? anda setuju dengan pilihan Diva Gorgeous? kalau tak setuju ingat aku kisah kurau je you all jika tak setuju dan anda punya pilihan anda sendiri jangan segan silu turunkan komen anda di ruangan komen di bawah hai untung betul jadi orang cantik ini untuk jadi orang cantik klik juga kembali cantik-cantik semua ya dari 10 sampai 1 cantik-cantik semua ya aku baru lihat semua itu orang-orangnya tetapi yang sudah pernah aku lihat itu jananik ya jananik yang cantik aku sudah pernah reaction performnya dia perform saat dia bernyanyi untuk kalian yang belum lihat silahkan lihat link deskripsi di bawah ya itu di channel aku yang satunya indoriek aku pernah reaction jananik itu beberapa kali kalau nggak salah dan untuk yang 10 ini aku ada 2 yang aku suka tadi ya yang menurut aku paling cantik dan sesuai dengan selera aku sesuai dengan tipe aku ya yang pertama itu nomor 8 aku suka bibirnya matanya bentuk dagunya cantik ya walaupun bukan melayu asli ya aku suka tipe-tipe yang seperti itu nomor 8 dan nomor 2 nomor 2 itu fazura fazura itu juga cantik juga ya cok tipe aku juga ya cok tipe wanita idaman gue juga aku suka senyumnya matanya serta bentuk dagunya jadi antara 2 itu fazura sama senros tadi tapi sebenernya agak susah memilihnya tuh karena cantik semua ya hahaha tetapi aku mungkin lebih berat ke Melidia Melidia Sandbro itu pilihan aku aku paling suka Melidia Sandbro cantik yah itu aja lah ya oke untuk video kali ini cukup sampai sini aja ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya terimakasih untuk teman-teman yang sudah menonton terimakasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini dan akhir kata peace love and respect from Indonesia Ciao sub indo by broth3rmax Terima kasih